Meli Guslo bikin Reza gadis Jeneponto mirip Nike Ardila ketemu Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Reza atau Reza gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan Ketika tenar karena suaranya mirip suara artis Nike Ardila Gara-gara ketenarannya, gadis asal Dusun Bonto Tinggi, Desa Marayoka, Kecelamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto itu kini sedang berada di Jakarta Reza berangkat ke Jakarta Kamis 18 November 2021 kemarin Menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia Untuk memenuhi undangan TransTV, stasiun televisi swasta nasional Pada Jumat 19 November 2021 Reza, nama lainnya di Instagram akan tampil sebagai narasumber acara talkshow infotainment Brownies TransTV Brownies disiarkan mulai pukul 12.30 WIB atau 13.30 WITA Acara itu dipandu artis Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Bikin Meli Guslo kepincut Suara Reza yang mirip almarhumah Nike Ardila Membuat penyanyi kenamaan Meli Guslo langsung kepincut Meli Guslo sekaligus sahabat almarhumah Nike Ardila Memposting potongan video Reza menyanyi di akun Instagramnya Ada dua video yang diposting Meli Guslo Yakni saat Reza menyanyi dengan iringan musik dan tanpa musik Setelah mendengarkan suara asli Reza Meli Guslo merekomendasikan Segera mengorbitkan talenta gadis Salbumi Turatea tersebut Beberapa yang dimention Meli Guslo adalah Rance Entertainment, Ruben Onsu dan beberapa stasiun TV swasta Dalam postingannya juga Meli Guslo mengabarkan tentang sosok Reza yang ternyata putus sekolah Dia hanya mengenyam pendidikan sampai SMP saja Berikut postingan Meli Guslo selengkapnya Berdasarkan penelusuran tribun Jeneponto Reza merupakan sosok dari keluarga kurang mampu Karena keterbatasan ekonomi Ia putus sekolah sejak tahun 2017 lalu Pas saat duduk di bangku kelas 2 SMP Sejak itulah Dia mulai ikut bernyanyi dari panggung ke panggung Ia juga pernah ikut merantau keluar daerah bersama orang tuanya Ayahnya hanya sebagai petani dan ibunya jualan bakso Reza pun mengaku tidak percaya videonya menyanyi akan se-viral ini Jika ada yang menawarinya untuk rekaman Maka dia akan minta restu ke orang tuanya Kalau orang tua kasih restu kenapa tidak kembali lagi ke orang tua Saya kan ingin membahagiakan orang tua tuturnya